Pemirsa mobil rombongan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan terlibat kecelakaan di Medan Sumatera Utara saat melakukan kunjungan kerja. Ya, kecelakaan ini melibatkan mobil patroli pengawal dengan sepeda motor yang nekat menerobos iri-iringan rombongan Ketua MPR. Rombongan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengalami kecelakaan saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan Sumatera Utara pada selasa petang. Kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara motor terjadi saat rombongan pejabat negara ini melintas di persimpangan jalan Kota Medan. Akibat tak mendengar suara sirine dari pengawalan aparat kepolisian, seorang pengendara motor tersebut terus memacu sepeda motornya. Akibatnya sang pengendara motor tersebut tak sadar sudah berada di tengah-tengah kendaraan kawalan petugas kepolisian yang tengah melaju kencang. Alhasil sang pengendara panik dan langsung menabrak bagian tengah kendaraan kawalan patroli tersebut. Sebelumnya dari kejauhan, petugas telah memberikan suara sirine untuk para pengguna jalan agar segera menepi ke kiri. Langsung saja petugas dari saat lantas Kota Medan melakukan olah TKP yang berada di persimpangan jalan di Penegoro Kota Medan. Akibat kejadian ini, korban menderita luka ringan di bagian kaki dan tangan. Sepeda motor korban juga mengalami kerusakan pada bagian depan. Yang chronologisnya kan, saya mau jalan ke arah kantor ya kan. Saya memang tidak ada mendengar posisi, apa sirine itu dari polisi ya kan. Karena posisi saya memang lampu hijau, ya saya jalan. Tiba-tiba rupanya ada patual yang berlantas kencang juga. Andri Safrin, MNC Media, Medan, Sumatera Utara